Intro Selamat siang pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio Kembali berjumpa dengan saya Dr. Reyni Tarlin dalam acara Talkshow Kesehatan nomor 1 di Indonesia Ayo hidup sehat Dan seperti biasa sih tidak sendiri saya ditemani dengan Dr. Haikal Halo Dr. Haikal Dr. Haikal kenapa ada yang bisa saya bantu Kacamata aku mana ya Kacamata Kacamata Tadi nyari kacamata Gimana penonton ada yang tahu gak kacamata ya Dr. Raikal dimana Hah? Dimana? Dimana? Dok ini maaf ya dok ya ada di atas jambulnya dokter Oh iya Iya aduh Lupa ya dok ya Lupa 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 ya dok Ini faktor U atau gimana nih dok Apalagi kurang fokus apa gimana Saya sih sebenarnya lupa kalau di depan otak cantik Oh iya Maaf dok tapi aku udah taken sekarang Oke nah ternyata lupa itu Penyakit mudah lupa itu bukan hanya pada orang tua ya Orang tua aja Tapi ternyata Dr. Haikal yang usia masih 19 tahun ini Belum 19 tahun Masih 17 Oh masih 17 Baik Nah ini cocok banget Ini cocok banget dengan bahan Pembicaraan kita pada siang hari ini Yaitu adalah mudah lupa Iya Sebelum kita membahasnya Marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini Orang yang usia masih muda Tapi mudah lupa nih dok Iya betul sekali Dan juga kejadian ini bisa Impactnya bisa bukan hanya ke dirinya sendiri Tapi juga ke orang-orang sekitarnya Nah kita akan bahasnya Namun sebelumnya Marilah kita undang dokter kita Yaitu Dr. Ziki Spesialis Saraf Mari dok Siang dok Dr. Ziki Nah untung dokter gak lupa nih Kalau diundang disini ya Oke Dok Ini kan banyak ya Bahwa semua orang bisa berpotensi Untuk mengalami mudah lupa Dan ternyata mudah lupa ini Tidak hanya dialami orang tua Nah ini sebetulnya Kenapa orang bisa mudah lupa dok Kalau bicara tentang lupa itu Sebenarnya faktornya banyak ya Berarti kita akan bicara yang namanya Memory Atau pusat ingatan yang ada di otak dulu Ini adalah gambaran Tentang gambar secara umum Ini adalah otak kita Jadi otak ini adalah suatu komputer Maha hebat yang Tuhan ciptakan Yang gunanya salah satunya Untuk sebagai hard disk juga Untuk menyimpan data dan segala macam Dan belajar dan lain-lain Ini contoh Gambaran otak kita Boleh saya lihat slide berikutnya Ini seperti komputer gitu ya Seperti komputer Oke Oke ini kalau otak kita ini Dibagi menjadi dua Jadi ada otak kanan ada otak kiri Dan kalau satu bagian otak kanan Misalnya kita belah sedikit gitu ya Belah lagi Maka akan dapat gambaran seperti ini Di sini ada tempat yang paling penting Salah satu organ paling penting Yang namanya hipokampus Untuk menyimpan memori Ini adalah tempat menyimpan memori Memori sendiri ada yang namanya Memori jangka pendek dan jangka panjang Kalau untuk memori jangka pendek Mungkin biasanya itu seperti Kalau diibarkan komputer Datanya baru masuk sampai RAM Belum masuk hard disk Jadi masih cepat disimpan Cepat kehapus Tapi ketika sudah masuk hard disk Maka bisa di recall kembali Mungkin gambaran tiga dimensinya Ini tadi dokter Alin bawa ya Ini sih gak terlalu kelihatan ya Cuman kalau ini dibagi dua Jadi gambar yang ada di sini adalah Kalau otak ini kita cungkil lagi Kita sayat sedikit lagi Di daerah luar sorry Berarti otak yang sebelah sini Nih di dalam Di belakang sini lah Nah inilah Yang namanya hipokampus Tempat untuk memorinya Nah dok Tadi kan dokter bilang Bahwa memori ada dua ya Ada yang jangka pendek Jangka panjang Nah biasanya Orang yang mudah lupa Itu lebih mudah lupa Yang jangka pendek berarti Atau gimana dok? Yang jangka pendek betul dok Karena jangka pendek itu Belum masuk ke hard disk Masih dalam data yang Apa ya Bisa mudah terhapus Nah untuk sampai masuk ke hard disk itu Biasanya Atau bisa sampai Memori jangka panjang itu Diperlukan pembelajaran Atau ingatan yang berulang-ulang Berulang-ulang Iya Oke Nah dok Ini ternyata lupa itu Banyak yang bilang bahwa Lupa itu adalah suatu penyakit Betul Ya dok Ada yang bilang Ada nih lupa yang normal Dan tidak normal Lupa manusiawi lah Lupa yang manusiawi lah ya Kita lupa-lupa dikit gitu ya Itu gimana itu dok? Kalau untuk lupa yang manusiawi Tanda kutip itu ya Sebenarnya mungkin adalah Bukan lupa dalam artikel sebenarnya ya Tapi gangguan konsentrasi Misalnya Kita naruh kunci Kita gak Apa istilahnya Gak terlalu aware Atau gak terlalu Memperhatikan sama sekali Istilahnya perhatiannya ya Bukan karena lupa Kita lempar aja Habis itu kita lupa Kita taruh di mana Karena kita tidak memperhatikan Bukan lupa dalam artikel sebenarnya Fokus dan konsentrasinya ya dok Iya Dan dokter Arlene nih Ternyata Semua orang bisa Mengalami mudah lupa Termasuk artis yang satu ini Langsung saja kita undang Faifi Rahmawati Dr. Haikal nyari temen ya Kayaknya ya Halo Mbak Mbak Faifi Ini cantik-cantik ternyata Kayak besitnya mudah lupa Bener gak tuh Mbak? Gak juga sih Gak juga Jadi memang ada Mungkin aku ada Ada sebagian memori Yang memang aku lupa Mungkin karena dulu pernah Mengalami KDRT ya dok Jadi sering dipukul Terus Mungkin juga karena Apa Masalah yang terlalu berat Jadi ada sesuatu yang aku Kadang lupa gitu Jadi kayak Misalnya temanku pernah cerita Eh dulu kan kita pernah gini-gini Tipe-tipe Kapan ya gitu Gak inget sama sekali Itu sejak kapan tuh Mbak? Sejak kapan tuh Mbak? Sejak berapa lama berlangsungnya? Ya itu udah lama sih gitu Lupa ya? Jadi memang Waktu itu juga temen Kayak misalnya temen SMP atau SMA Memori yang udah Udah lama sekali gitu Dr. Ziki Berarti yang dialami Termasuk ya Ngomak Tu Yang dialami Mbak Fahiti ini Berarti lupa dikarenakan trauma Karena cedera kepala atau gimana dok? Bisa jadi Tapi bisa juga tidak Biasanya harus ada pemeriksaan lebih lanjut Untuk ngeliat Ini tipe lupa yang mana Dan sebabnya kira-kira karena apa Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Setiap ada gangguan lupa Itu jangan kita anggap enteng ya Jadi lupa itu Selalu kita anggap itu hal yang tidak wajar dulu Sampai dibuktikan tidak Takutnya nanti kita menganggap enteng Tapi ternyata penyakit serius Nah dok Di kategorian tidak wajar Seperti apa nih dok? Oke Selama ini mungkin kan Dianggap kalau misalnya Orang tua itu Karena udah pikun Itu dianggap wajar ya Sebenarnya pikun itu suatu Bukan yang wajar ya Itu suatu penyakit Itu suatu penyakit Nah jadi yang tidak wajar itu seperti apa? Sebenarnya banyak faktornya Jadi untuk bicara tentang lupa ini Memori Gangguan bukan hanya ingatan doang biasanya Tapi biasanya ada gangguan bahasa Gangguan memberikan keputusan Gangguan untuk berpikir dan sebagainya Atau mungkin tidak bisa mengenali tempat atau waktu Betul Di orientasi ya Di orientasi Nah Aku pernah nonton film juga tuh yang Soal satu pasang Sepasang kekasih Yang sudah tua Sampai lupa sama suaminya sendiri tuh Termasuk penyakit apa itu Serem juga ya Itu penyakit juga ya dok Iya itu bisa Kalau memang sudah usia lanjut Bisa yang namanya demensia Bisa jadi Dok sebetulnya Berapa lamakah otak kita Bisa menyimpan ingatan atau memori Sebenarnya tidak ada data yang pasti ya Tapi prinsipnya seperti ini Ketika Contoh deh Kita Kenapa bisa membaca Karena kita belajar dari kecil Betul Atau nyetir Iya atau nyetir Jadi ada yang namanya Ingatan teori dan praktik ya gitu kan ya Contoh yang praktik misalnya gini Ada orang terbentur kepalanya Dia lupa sama Nama orang tuanya Nama istrinya segala macam Dia lupa Tapi dia masih bisa nyetir Betul Tapi karena kenapa begitu Karena itu tempat menyimpan memorinya Beda-beda Oke Di otak beda-beda Kalau untuk keterampilan itu beda Untuk ingatan yang seperti membaca dan lain-lain Beda juga Nah kalau untuk keterampilan itu Di otak bagian mana dok Kalau untuk keterampilan itu ada koordinasi dari otak kecil Atau cerebelum Jadi orang yang meskipun sudah pikun Bukan pikun ya Amnesia gitu misalnya ya Terkena benturan Masih bisa nyetir Masih tahu cara makan Nah itu Otak kecil di bagian ini ya dok ya Otak kecil yang ini nih Nah ini Belakang Oke Nah dokter Alin Ini banyak sekali ya Mitos yang berkembang di masyarakat Terkait dengan mudah lupa Iya dok Salah satunya Yang utama nih Wanita hamil dan ibu baru Menjadi pelupa Ada hubungannya kah dok? Benar gak dok? Ini mitos ya Kenapa wanita hamil dan ibu baru menjadi pelupa? Enggak juga ya Mungkin ibu baru menjadi pelupa karena ngurus anak ya Jadi gak konsentrasi mungkin Iya Nah yang kedua Yang kedua makan brutu Membuat orang menjadi pelupa Untung saya gak makan brutu Untung saya gak suka juga Apakah dengan brutu? Kalau secara Ini terserah mitos ini Saya baru denger ya Tapi mungkin Karena brutu itu mengandung Apa ya jeruan ya Dia mengandung kolesterol yang tinggi Sehingga ada gangguan di pembuluh darah Aliran darah ke pusat memori Ini terganggu Bukan gara-gara si brutunya Mungkin seususnya juga Panjang dok Kosesnya ya Yang ketiga Pelupa tanda Nah ini aku banget nih Pelupa tanda orang semakin pintar Iya dong Nah ini mitos yang paling keren menurut saya ya Ini mitos banget Iya Mitos banget ya dong Mitos banget ya Tidak ada hubungannya pelupa Dan juga orang Kadar pintar Justru makin pintar Makin cepat Rikol memori Semakin pintar Fokusnya semakin bagus Terus konsentrasinya semakin bagus Rikol memori Semakin bagus Harusnya Oke selanjutnya Banyak belajar Banyak lupa Ini mitos yang ada di kita doang mungkin ya Ini bukan mitos lagi Kalau saya rasa ini sesat ya Sesat ya Oke Nah Iya Dokter Alin Ini kita seru banget ya Dan nanti kita akan bahas Bagaimana mudah lupa Bisa berdampak Kepada perubahan perilaku Kita akan membahasnya Dengan pesukiater Sesaat lagi Tetap di acara Ayo di sehat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Bludsang Terima kasih telah menonton Manusia adalah tempatnya lupa, begitulah istilah umum yang seringkali kita dengar di masyarakat. Kesulitan mengingat sesuatu juga ternyata dialami oleh bintang besar seperti Brad Pitt. Aktor berusia 53 tahun ini sering dikira sombong karena lupa dengan orang-orang yang pernah ditemuinya. Kasus lupa banyak juga dialami oleh beberapa penyanyi dunia seperti Jay-Z, Pink, Tony Braxton, Justin Bieber, Demi Lovato, dan Adele. Sering lupa lirik lagu saat beraksi di panggung. Salah satu artis tanah air yang juga memiliki kasus lupa yang cukup menarik adalah Indra Berhti. Kesibukannya sebagai presenter membuat sifat pelupanya menjadi semakin parah hingga membuat ayah dua anak ini takut lupa pada sang istri. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Hidup Sehat. Nah itu dia, ternyata banyak ya yang memang mudah lupa itu adalah suatu hal yang lumrah ya. Jadi tenang aja dokter Haikal. Nah selain itu tadi ada Brad Pitt, ada Indra Berhti, ada juga nih yang mau berkonsultasi dengan dokter langsung melalui halaman Facebook Ayo Hidup Sehat. Ini dia. Halo Ayo Hidup Sehat. Pak dokter, aku Jessica, aku mau tanya sama pak dokter mengenai daya ingat. Karena menurut aku daya ingat aku tuh lumah. Kayak misalnya, aku lagi make up terus habis pakai blason. Terus aku tinggal sebentar, eh aku lupa blasonnya aku taruh di mana. Tapi kalau duit aku ingat dok. Itu kira-kira solusinya apa ya dok supaya daya ingat aku tuh bagus lagi. Terima kasih pak dokter, aku tunggu jawabannya. Nah itu tadi tuh dok, Jessica Iskandar ya kan. Kalau duit ingat dok, kalau blason apa-apa lupa dia. Gimana tuh dok? Jadi kalau untuk masalah lupa yang kayak seperti ini ya, itu bisa jadi karena emang kurangnya tadi atensi atau perhatian. Atau kurang fokus ya, orang yang sekarang bilangnya kurang fokus gitu ya. Nah itu biasanya bisa dilatih, bisa dilatih dengan hal-hal yang sebenarnya cukup simple ya. Seperti misalnya kita banyak baca, kita isi TTS, kita main puzzle atau kita apapun itulah gitu kan ya. Seperti ini dok ya, isi TTS. Iya, isi TTS. Gunanya untuk apa sih seperti melakukan hal ini? Jadi gunanya untuk kembali merecall memory. Karena secara umum sebenarnya sel otak kita itu tidak akan bertambah di usia dewasa. Bahkan cenderung mengalami kematian. Tapi yang namanya sinaps atau shortcut jalan pintas-jalan pintas ini yang bisa dibentuk dan bisa menjadi lebih banyak. Oh sinaps itu antara saraf, ketemu sel saraf, ketemu sel saraf itu ada sinapsnya. Ada, ada jalan tikusnya. Jadi makin banyak makin bagus. Seperti ini nih, saya tuh suka banget nih. Bisa ya dok. Saya ya yang ngelepati zikernya. Dok, tapi benar gak sih kalau kata orang itu kalau mau menambah daya ingat zikir aja, itu termasuk gak? Termasuk. Termasuk ya? Bagus. Bagus ya. Dok, nah adakah perbedaan otak yang sehat dengan otak yang suka mudah lupa? Iya, jadi ada yang namanya penyakit lupa itu paling sering. Nah ini. Nah ini yang sebelah sana otak sehat. Yang sebelah sini adalah otak sehat. Yang sebelah kiri adalah suatu otak yang mengalami penyakit Alzheimer. Yaitu penyakit pikun. Pikun ya. Tapi pikun yang sangat-sangat berat itu ternyata Alzheimer. Kita lihat di sini bentuk ukuran otaknya aja berbeda. Lebih kecil yang Alzheimer ya? Iya, lebih kecil. Satu lebih kecil. Yang kedua kita lihat head to head di sini dibandingkan. Di sini celahnya masih rapat, di sini renggang sama sekali. Artinya otaknya mengecil, volumenya mengecil, otomatis fungsinya jauh berkurang. Dan ini juga ada semacam kayak defect dok ya? Iya, di situ akan ada istilahnya plug ya. Istilahnya plug. Jadi kayak semacam ada protein yang membutuhkan apa ya, seperti kotoran dia nempel di otak tersebut. Nah, dok, jadi untuk menjaga supaya otak tetap optimal fungsinya, selain kita melatih dengan tadi ya, membaca, belajar, TTS, apalagi dok, makanan semuanya atau gimana? Makanan bisa berpengaruhi. Jadi untuk masalah kelupaan ini, atau kepikunan yang kita bicara yang ekstrim, itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Banyak faktor lingkungan, faktor genetik juga berpengaruh ternyata. Keterunan juga bisa ya? Keterunan juga bisa. Jadi kalau mudah lupa bisa keturunan juga? Bisa, tapi nggak banyak. Oke. Jadi bisa seperti itu. Jadi untuk masalah makanan juga harus kita jaga. Karena makan-makanan yang bisa membuat gangguan di pembuluh darah, menyebabkan aliran darah ke pusat memori itu terganggu. Oke. Nah, kalau gitu apa dok? Ada juga dok yang bilang bahwa makan minyak ikan, itu bisa membantu supaya kita nggak lupa. Bener nggak dok? Minyak ikan itu mengantung antioksidan tinggi ya, biasanya yang omega segala macam. Ini akan membuat dinding pembuluh darah menjadi licin. Dinding pembuluh darah menjadi licin sehingga aliran darah lebih lancar. Oke. Jadi secara tidak langsung iya. Dan minyak ikan ini juga mengandung apa ya, istilahnya lipoprotein atau lemak yang digunakan untuk membuat dinding sel. Dan dinding sel otak ini bisa dibentuk pada anak-anak kurang dari 5 tahun. Setelah lebih dari 5 tahun, tidak. Tapi pembuluh darah yang bisa dijaga. Iya. Oke. Dok, dok Arlene juga dan Mbak Vaivy ya, ternyata penyakit pikun ya, ini juga bisa berdampak ke faktor perilaku dan emosional. Nah, kita akan membahasnya lebih lengkap bersama psikiater. Langsung saja kita undang dokter Nova Rianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa. Silahkan dok. Apa kabar? Dok. Nah, silahkan dok. Dok, apa nih perubahan perilaku yang terjadi pada orang yang mudah lupa? Perubahan perilakunya akan seperti apa? Tadi sudah sempat disinggungkan yang tentang demensia. Kalau demensia itu adalah sindroma gangguan otak, tapi terjadinya kronik, progresif, dan mengenai kortikal dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya daya ingat itu bisa mengalami perubahan, kemudian juga akhirnya aktiviti daily livingnya. Itu tuh yang harus dinilai. Jadi artinya kegiatan dia dalam kesaharian kita perlu menilai. Dari mulai mandi, apakah dia ingat, atau apakah dia bisa. Kemudian juga hal-hal yang sederhana deh. Menaruh apa, lupa dia taruh di situ. Kemudian buang air besar, buang air kecil. Itu biasanya menjadi problema tersendiri. Berpakaian juga. Iya, berpakaian kebalik. Tapi sekarang model yang pakai baju kebalik. Jadi ya, bedakan antara model dan gangguan perilaku akibat demensia begitu. Dok, mungkin pengen tahu nih Pak Mirsa ya. Sebetulnya kalau yang mudah lupa, yang mungkin bisa berdampak ke faktor perilaku dan emosional ini, berarti udah tingkat berat ya? Iya, itu tadi saya bicara demensia untuk yang usianya sudah lanjut. Karena kalau yang late onset itu di atas 65 tahun, kalau yang onset dini di bawah 65 tahun. begitu itu bisa terjadi. Tapi ada juga lupa-lupa yang sebenarnya wajar bisa terjadi gitu. Karena Harvard Medical School kan baru mengeluarkan. Ada tujuh tipe-tipe lupa yang masih bisa dimaklumi. Oke. Begitu. Nah, dok. Biasanya ini kan kita mudah lupa kayak tadi ya, naruh kunci atau lupa udah matiin lah. Lupa nama deh kita ketemu orang. Nah, ini sebetulnya apa nih dok? Timulus kenapa bisa lupa seperti ini nih? Oke, misalnya tadi ya yang tadi saya katakan. Jadi ada literatur tuh mengatakan bahwa ada tujuh, tujuh macam. Yang artinya kalau nanti kita cocokkan, oh berarti saya masih termasuk yang masih bisa dimaklumi. Karena sekarang ada gerakan adalah jangan maklum terhadap ikun. Jangan maklum terhadap ikun. Misalnya gini, pertama tadi tidak lupa uang ya. Siapa? Jedar ya? Kalau dulu nggak lupa. Tidak lupa uang. Itu salah satu adalah absent-minded. Jadi kayak pikun. Yang mungkin ibu-ibu yang suka multitasking, gendong bayi, angkat handphone, terus mau catat nomor telepon, tadi udah ngambil, kayaknya saya udah ngambil bolpen deh. Tadi dimana ya bolpennya ya? Karena apa? Karena emang fokus kita tidak ke situ. Oke, ini nggak fokus ya. Mungkin fokusnya lebih ke si anak mungkin ya. Nah, kemudian blocking. Blocking tuh biasanya orang nanya. Orang bertanya, udah di ujung lidah, tapi tidak keluar. Itu paling sering misalnya nama. Nah, yang gawat kalau di dunia ilmiah itu bisa terjadi namanya misattribution. Misattribution itu biasanya misalnya gini, kita ingat bahwa kita pernah baca materi tersebut. Kita merasa ide kita original. Kita buat tuh di paper ilmiah atau karya-karya ilmiah. Toto-totonya itu karena pernah dengar atau pernah baca literatur atau jurnal, akhirnya terjadi unintentional plagiarism. Itu ada tuh. Jadi plagiarism artinya, apa namanya? Plagiat tuh apa sih? Mengkopi ya? Mengkopi ya. Tapi sebenarnya itu bukan ide original dia. Tapi karena dia pernah dengar, pernah membaca, tapi dianggap itu sebagai ide original dia. Itu bisa sampai separa itu. Jadi jangan pada ngaku-ngaku ya nanti ya. Pas lagi buat tugas, oh nggak, saya nggak sengaja kok plagiatnya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi bias-bias. Ada bias-bias bisa terjadi. Jadi misalnya kita melihat sebuah peristiwa, tapi pada saat kita melihat peristiwa itu, kita ada disertai dengan memori mood. Mood kita lagi bagaimana gitu ya, melihat kejadian itu. Nanti memori yang terekam itu bisa terdistorsi. Memori yang terekam akan tergantung dari mood juga pada saat kita melihat peristiwa tersebut. Jadi mood juga bisa berdampak ketada ingatan kita. Mood, keyakinan, kemudian juga hal-hal yang lain. Iya, dok ini ada kasus di mana Mbak Faifi ini kan dulu pernah mengalami trauma dan sekarang menjadi sering lupa gitu ya. Nah, untuk ke depannya, akankah ada perubahan-perubahan perilaku yang bisa dialami? Oke, tapi ntar dulu peristiwa traumatis gitu ya. Sekarang begini, biasanya kalau peristiwa traumatis itu bisa menyisakan gangguan jiwa tertentu atau bisa tidak sama sekali. Tapi kalau traumatis, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, kemudian ada perasaan takut, itu akan lebih mudah muncul, itu menjadi seperti memori-memori yang mengganggu, sifatnya persisten. Karena apa? Karena itu tidak pernah pergi. Dari sel-sel otak kita itu tidak pernah pergi. Sehingga akhirnya... Maksudnya pernah juga seperti itu? Yang mana nih? Lupa yang mana nih? Iya, iya. Maksudnya peristiwa traumatisnya itu, contohnya misalnya sexual abuse, pemerkosaan, atau hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak enak. Sekarang lagi banyak dituntut kan? Sekarang di Hollywood, trennya lagi mengejar produser-produser yang melakukan itu. Karena memang tidak pernah pergi peristiwa-peristiwa traumatis dari diri, dari memori-memorinya dia. Oh iya, kadang-kadang memang iya. Yang dialami karena kan misalnya kayak... Ya memang karena aku mengalami kayak kekerasan yang utama berupa fisik, psikologis, seksual. Jadi kadang-kadang ada yang ditakutkan akan terjadi lagi. Kadang-kadang seperti itu. Nah, biasanya apa nih Bapak Fishti mengulus rangsangan yang bisa memicu munculnya ikatan itu? Apa? Nggak dengar. Biasanya apa nih? Oh iya, biasanya ya misalnya dalam menjalin hubungan ya aku selalu defend gitu. Menjaga diri sendiri yang kayak harusnya dia tidak ada seperti itu. Misalnya dia nggak bermaksud seperti itu, aku jadinya kayak, wah nanti kamu begini lagi gitu. Iya, karena memang memori-memori orang itu biasanya ada orang takut kehilangan memori. Tapi justru kalau peristiwa traumatis itu malah bertahan. Itu yang juga akhirnya menimbulkan masalah. Bisa menjadi depresi misalnya, atau depresi terselubung. Kita merasa kita tidak depresi, tapi sebenarnya kita mengalami depresi. Sehingga ada memorinya yang masih terekam, terus memori ini sifatnya sangat tidak nyaman buat kita. Bisa juga jadi PTSD, yang benar-benar sampai post-traumatic stress disorder. Nah ini juga akhirnya muncul flashback. Flashbacknya persisten, flashbacknya sering muncul lagi, muncul lagi gitu. Ya ada flashback juga, tapi ada juga gini, kayak misalnya kejadian yang masa lalu, kayak misalnya temanku dan aku pernah seneng-seneng di suatu tempat. Tapi aku nggak ingat sama sekali. Mungkin apakah itu karena dulu itu sering kena pukulan di kepala, ataukah karena saya terlalu stress saat itu, karena banyak sekali masalah yang membuat saya lupa kejadian itu. Nggak ingat sama sekali dong. Bukan lupa lagi, nggak ingat. Mungkin kan ada gambaran, ada pattern yang, oh iya dulu pernah ke sini tapi aku lupa ngapain gitu. Enggak, enggak sama sekali. Itu karena apa dong? Oke, tadi saya mengatakan bahwa ada yang masih melekat, masih terekam. Tapi ada juga kondisi-kondisi, ada istilahnya amnesia disosiatif. Amnesia disosiatif itu kita melupakan peristiwa yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan. Dan itu secara, apa, itu berubah, hilang, hilang dari memori kita. Jadi ada juga peristiwa-peristiwa yang tidak mengenangkan stressful event, begitu, yang akhirnya juga hilang. Itu salah satunya adalah ada kriteria perdoman diagnostiknya, yaitu istilahnya amnesia disosiatif. Begitu, justru itu memang ada stressful event yang malah. Jadi bisa dua macam ya, bisa melekat, atau malah bisa menjadi amnesia, begitu. Amnesia disosiatif. Iya, sangat jelas sekali ya. Dokter Nova, dok, ini nih, tips bagaimana untuk mempertahankan memori atau mencegah memori yang sifatnya traumatik itu tidak muncul kembali? Iya. Oke, suka dansa, begitu kan, karena memang ada teman sejawat saya melakukan penelitian, begitu, dan juga bukan naik di Indonesia, di luar negeri. Jadi tergantung sih culture-nya apa. Kalau suka jazz dance, hip-hop, atau apapun, pokoknya itu semua akan membantu menumbuhkan lagi saraf-saraf di otak seseorang, begitu. Jadi itu menstimulus, tarian-tarian, dan lain sebagainya. Atau kita mempelajari hal baru ya, seperti itu? Hal baru, boleh. Tapi kalau ini kayak muda-muda semua, pasti suka deh, dance, nari, dan lain sebagainya. Tapi lebih yang terkoreografi. Iya. Karena itu akan melatih memori. Ya kalau cuma, ah, 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 begitu aja kan nggak ada, ini ya, tidak ada memorinya. Pocok-pocok, misalnya. Itu kan ada step-step yang kita pelajari. Momere, misalnya. Itu kan ada hal-hal yang harus kita pertahankan, tapi fun. Dan ada musiknya, dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak yang terstimulus, begitu. Iya. Dan saja, dan saja. Oke. Dan saja. Oke. Jadi, bagi Anda yang pernah mengalami, atau yang pernah mengalami memori atau ingatan yang tidak menyenangkan, atau mudah lupa, Anda bisa melakukan atau mempelajari hal baru yang menyenangkan, ya. Seperti menari, berdansa, dan... Boleh menambahkan. Jangan lupa ke psikiater, tidak apa-apa, ke psikiater tidak akan mendapatkan stigma. Ya, karena peristiwa-peristiwa traumatis itu kadang-kadang butuh juga istilahnya desensitisasi. Dan itu butuh guidance. Butuh ada yang membantu dia untuk secara bertahap menghilangkan peristiwa-peristiwa traumatis dari memorinya. Begitu. Jadi, ya, ada dua pilihan itu tadi. Terima kasih, Ketua Nova. Terima kasih kehadirannya, dan sangat jelas sekali, dan Dr. Alin, Dr. Ziki, dan Pak Paifi. Setelah ini kita akan lihat, ya, bagaimana kebiasaan masyarakat yang suka menyimpan air botol dan terkena sinar matahari langsung. Sesaat lagi tetap di acara, Ayo Desehat! Ayo sering, ya. Terima kasih, Ketua Nova. Terima kasih, Ketua Nova.